Hai Mam, apakah kamu mengalami kondisi perut buncit? Hamil dengan kondisi bebe yang cukup besar atau janinnya ukurannya cukup besar atau mungkin hamil kembar dan sudah berbulan pas kamu lahirkan atau bahkan bertahun kondisi perut kamu masih buncit seperti ibu hamil Simak video ini karena mungkin kamu akan menemukan jawabannya kenapa kamu mengalami kondisi tersebut Hai Mams, balik lagi ke fitmams.id dimana di channel ini aku share informasi tentang fitness khususnya untuk kamu postpartum mams sehingga kamu bisa kembali mendapatkan tubuh fit dan ideal pas kehamil dan melahirkan atau sesudah punya anak untuk kamu yang baru bergabung di channel ini jangan lupa di subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya yang akan aku share di channel ini di video yang ini aku udah ngebahas tentang apa itu diastasis recti dan bagaimana ciri-cirinya nah kali ini aku akan ngebahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan kamu mengalami diastasis recti jadi aku akan ngebahas 5 faktor yang mungkin kamu mengalami salah satunya atau bahkan lebih sehingga kamu mengalami kondisi diastasis recti apa saja faktor-faktor tersebut yang pertama, mengalami kehamilan beberapa kali atau sudah beberapa kali melahirkan kalau kita melahirkan sudah lebih dari 1 kali semakin lemah kondisi perut kita artinya otot kita ini semakin stretching semakin diberikan beban yang berlebihan khususnya untuk kehamilan berikutnya belum dipulihkan otot perutnya hal ini yang menyebabkan kita mengalami diastasis recti buat kamu moms yang mengalami kehamilan beberapa kali penting banget untuk kamu melatih kornya memperkuat kornya di saat kehamilan sebelumnya supaya kehamilan berikutnya kor kamu sudah lebih kuat lagi yang kedua berusia di atas 35 tahun semakin kita tua yang pastinya kondisi tubuh kita juga semakin menurun secara fisik artinya semakin rentan atau semakin besar kemungkinan kita mengalami diastasis recti ya wajar karena kondisi otot perut kita juga lebih lemah alasan atau faktor yang ketiga tubuh terlalu kecil jadi sama kayak aku aku mengalami diastasis recti aku cukup kecil dengan kondisi bebenya itu ada di 60 sekian saat aku hamil dan tinggi badan aku itu cuma ada di 1,48 dan aku punya baby beratnya itu hampir 3,6 aku mengalami kehamilan yang cukup besar dan aku orang yang punya badan kecil dan ini menjadi pemicu atau faktor yang menyebabkan aku mengalami diastasis recti mungkin kamu mengalami hal yang sama juga yuk coba share di kolom komentar siapa tau kita barengan sama dengan alasan yang sama kondisi badan yang kecil alasan yang keempat punya kondisi janin atau kehamilan yang cukup besar ini menjadi pemicu kita mengalami diastasis recti namanya babynya besar ukuran kehamilannya besar pastinya perut juga akan dikasih beban perut juga harus dipaksa meregang dan inilah menjadi pemicu kita mengalami kondisi diastasis recti dan yang kelima mengalami kehamilan kembar jadi sama seperti itu belumnya juga masih related kurang lebih kalau kita punya kehamilan yang cukup besar janin ukurannya cukup besar sama dengan yang alasan berikutnya ini kalau kita juga punya hamil kembar artinya kan perut kita harus adaptasi juga untuk tempat baby berkembang yang namanya babynya kembar gitu pasti tubuh kita butuh ekstra space atau tempat untuk baby kita berkembang dan inilah yang menjadi pemicu atau alasannya kita mempunyai atau mengalami diastasis recti dari 5 alasan atau faktor yang sudah tadi aku sebutkan apakah kamu punya atau mengalami salah satunya atau bahkan lebih dari satu alasan yuk coba share di kolom komentar di bawah dan kabar baiknya adalah kamu bisa memperbaiki kondisi diastasis recti jadi gak perlu khawatir ngerasa kayak aduh aku udah pernah punya anak jadi wajar perut aku harus buncit terus seperti ibu hamil itu gak benar kamu tetap bisa ngedapetin body goal yang kamu mau punya tubuh fit dan ideal selama memang kamu mau melakukan the work jadi harus show up harus konsisten mengenali kondisi tubuh kamu melakukan program yang tepat kamu pasti bisa mendapatkan tubuh ideal yang kamu mau kembali walaupun sudah pernah hamil dan melahirkan seberapa parahnya kondisi diastasis recti yang kamu alami dan bagaimana cara mengetahuinya atau cara mengukurnya kamu boleh cek videonya disini dan linknya kamu boleh cek di bawah untuk mengetahui informasi tersebut itu dulu informasi yang bisa aku share kali ini semoga bermanfaat seperti biasa kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat jangan lupa di share ke account sosial media kamu boleh follow account instagram fitmoms juga dan sampai ketemu di video yang akan datang thank you and bye sub indo by broth3rmax